Kalau sudah pakai baju katun, jangan lagi pakai minyak angin. Saya tidak berpantun karena cuaca terlalu dingin. Di Indonesia, yang paling panas itu di Nusantegara Barat, yang nomor dua di kampung saya di Riau. Jadi karena panitia khawatir saya kedinginan, dikasih jaket dua lapis. Sampai di sini kepanasan. Mestinya Ustadz Abdul Somad itu jangan sampai kedinginan karena dia datang dari tempat yang panas. Tapi ternyata kalau hati kita sama, maka mau panas, mau dingin, semuanya tenang, adem, ayam, tentram. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan istiqomah, sehat, walafiat, sohid, dan batin. Para alim, para ulama, para kiai, hadratul muhtaramin, wal mukarramin, Bapak anggota Dewan, Bapak Kapolres, Kapolsek, Dandim, dan Ramil, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang khabir ini insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jangan bersedih. Aku di sini. Ini ungkapan untuk mengusir rasa sedih saya karena tadi ditolak waktu mau ngasih buku. Jadi kami Ustadz Luqman dari Pontianak, Ustadz Somad dari Pulau Sumatera, yang satu dari Kalimantan, yang satu dari Seberang, dibawa ke Merapi Merbabu untuk disadarkan tentang hakikat diri bahwa kamu bukan apa-apa dan kamu bukan siapa-siapa. Kalau kita tidak dibawa ke Merapi Merbabu, kita merasa sudah sangat tinggi. Ternyata di Merapi Merbabu, kita tidak dianggap. Padahal mau memberi. Masya Allah, kabarakallah. Itu perasaan ditolak itu tidak bisa diceritakan. Itu mesti dialami. Bapak-Ibu kan bisa ketawa gitu kan dengan mengalami rasa sakitnya. Nah, maka ungkapan dalam beberapa. Apa beda takut dengan sedih? Ala inna awliya Allah. Orang-orang yang menolong agama Allah, orang-orang yang ditolong Allah, wali-walinya Allah, sifatnya dua. La khaufun alaihim. Tidak ada rasa takut. Walahum yahzanun. Tidak ada rasa setih. Jadi kalau masih ada rasa takut, masih ada rasa setih, jangan ngimpi jadi wali Allah. Wali murid cukup. Ushaq-ushaq-ushaq-ushaq itu wali. Oh, Masya Allah. Saya nanya sama temannya. Saya bilang ada yang ngomong dia itu wali. Cata temannya. Gimana mau wali? Orang sama istrinya yang orang wani. Wali itu takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dua sifatnya. La khaufun. Enggak takut. Walahum yahzanun. Tidak sedih. Apa beda takut dengan sedih? Takut itu masa depan. Sedih itu masa lalu. Contohnya sedih ditolak. Sedangkan masa depan itu takut. Apa yang akan terjadi di masa akad datang. Tapi kalau kita tinggal di kota. Itu rasa takut itu lebih tinggi tingkat kecemasannya. Takut nanti gak punya rumah. Takut gak punya kendaraan. Yang sudah punya takut belum lunas. Karena baru DP ansuran dua bulan. Takut nanti anaknya gak makan. Takut gak sekolah. Takut gak renovasi rumah. Takut. Takut. Tapi ketika di Merapi Merbabu. Kita gak ada rasa takut. Gak punya uang. Gak bisa ngerokok. Tembakau banyak. Jadi bersama para asatis. Ustaz-Ustaz. Ketika Ustaz dibawa naik mobil Al-Shafi'i. Itu apa yang Ustaz lihat ke bawah? Lihat cabai yang lagi menghijau. Merah. Masya Allah. Ini tinggal bawa bau-bauannya aja lagi. Rasa takut. Rasa cemas. Itu tingkatnya lebih tinggi. Kalau di kota. Itu maka tadi kalau semua ngomong. Ustaz Luqman ngomong. Habib Muhammad bin Anies ngomong. Bapak ibu saya lihat dari ujung ke ujung. Ngomong ketawanya itu. Lepas. Kenapa bisa lepas gak ada yang tertahan. Karena memang dia tidak ada rasa takut. Tidak ada rasa cemas. Lepas semua. Kalau orang tingkat ketakutan cemasnya tinggi. Dia gak bisa ketawa gitu. Tertahan dia. Gak bisa lepas sampai ujung. Nah. Ada pun masa lalu kita. Jangan sedih. Masa lalu. Banyak dosa. Banyak silap. Banyak salah. Mudah-mudahan semua dosa kita di masa lalu. Diampunkan Allah SWT. Majelis kita. Majelis ilmu. Majelis ilmu itu. Majelis zikir. Iza marartum biriyadil jannah farta'u. Kalau kamu lewat di taman-taman surga. Maka jangan cuma lewat aja. Mampir ikut makan minum di taman surga. Lalu kemudian sahabat nabi nanya. Ya Rasulullah. Taman surga itu kan nanti di akhirat. Apakah ada taman surga di dunia? Ada taman surga di dunia. Di mana taman surga? Majelis ilmu. Majelis ilmu adalah taman-taman surga. Karena setiap ustadz kita. Memuji Allah. Alhamdulillah. Bersolawat. Allah Masollah. Anda Sayyidina Muhammad. Menghormati orang tua. Menyayangi anak muda. Di dalamnya ada zikir mengingat Allah. Di dalamnya ada doa. Maka dipisah antara laki-laki dan perempuan. Karena dikhawatirkan ikhtilat tidak turun rahmat Allah. Selesai acara pengajian. Apa kata malaikat dalam kitab Musnah Ahmad bin Hanbal. Kumu ma'furan lakum. Saat selesai kajian. Saat kita berdiri bubar. Kumu ma'furan lakum. Berdirilah kamu. Semua dosa-dosa kamu diampunkan. Mengampunkan dosa bukan cuma sholat sunat taubat. Mengampunkan dosa bukan cuma istighfar. Mengampunkan dosa. Dengan datang ngaji. Dan Alhamdulillah. Ustadz Salim Afillah. Menghususkan waktunya hari Rabu. Dari pagi, siang, sore, petang. Baru beliau pulang ke Yogyakarta. Rabu. Saya juga di Pekanbaru Riau. Setiap Rabu baca Riau Tussolehin. Dari subuh. Tapi kalau saya ngaji. Memang dari dulu. Saya hutan ke hutan. Pergi ke gunung. Kalau Ustadz Salim Afillah kan tidak. Beliau dari mulai Jepang, Korea, Eropa. Tapi masih mau datang. Itu sesungguhnya adalah kemuliaan yang dimiliki oleh masyarakat merapi-merapi. Kita doakan Ustadz Salim panjang umur, sehat badan. Mudah-mudahan kita semua itu namanya takbir susulan. Allahu Akbar. Ustadz Salman itu kadang-kadang kalau ngaji takbir. Kadang-kadang tidak takbir. Ini sudah beberapa menit kok tidak ada takbirnya. Takbir saya itu tergantung situasi. Kalau saya lihat sudah ada dua yang menguap, itu baru saya takbir. Karena takbir itu kan untuk mengusir setan. Jadi kalau waktu ngaji ada yang ngantuk, itu dua kemungkinan. Yang pertama, digoda setan. Yang kedua, cacingan. Tapi kita di melapi-merbabu, sayur-mayurnya segar. Hewan-hewan ternaknya segar. Makanannya sehat. Makanya dengar pengajian, empat Ustadz sekalipus. Garang-garang empat Ustadz. Masya Allah, tabarat Allah. Itu yang paling apa tadi. Sebelum kena angin motor, masih pakai sorbat. Berangkat dari Jogja, turun dari hotel, silakan naik Alphard. Sampai di jalan, turun derajat motor. Sampai merapi-merbabu, mobil paling mahal. Dua pintu. Langsung, aci, angin cepat. Masya Allah, tabarat Allah. Ini baru sampai ke merapi-merbabu, baru pagi, belum suhur, belum tergelincir matahari. Sudah menaiki tiga kenderaan. Ini mau pulang ini, datang muncul rasa takut. Jangan-jangan pulang naik para layang. Langsung ke Jogokarian. Masa lalu, sudah lewatkan semua. Yang salah, yang silap. Siapa yang tidak punya salah di antara kita ini semua? Man kasura kalamuhu, kasura saktuhu. Siapa yang paling banyak ngomongnya? Biarlah yang paling banyak salahnya. Makanya insya Allah, saya enggak terlalu panjang. Kullu bani Adam, semua anak cucu keturunan Adam, khatauun. Orang-orang yang silap salah. Wa khairul khatainat tawabun. Sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertau. Taubat, bukan tauco. Taubat, minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada alasan masyarakat merapi merbabu untuk tidak tawbat. Penduk pesantren, ada. Ustadz yang ngajar, Ustadz Salim Afillah. Ada kajian awal bulan, ada kajian pekanan. Kami pula kematang kemari setiap tahunan. Setiap bulan Agustus, bulan lalu September. Sekarang Agustus, ada tahunan, ada bulanan, ada pekanan, ada pondok pesantren, ada masjid. Belum selesai. Insya Allah, setelah kita pulang dari sini, selesai masjid ini insya Allah. Jadi tentang masalah masa lalu, jangan terlalu disedihkan. Serahkan semuanya kepada Allah. Bismillah, hitawakkal, tu'ala Allah. Tatak masa depan, la haula, wala quwata, illa billahi al-alim. Jangan terlalu memandang masa lalu, sampai kehabisan energi untuk menatap masa depan. Yang lalu, biarlah berlalu. Akan datang, diulang lagi. Jangan. Yang sudah lalu itu, putuskan semuanya. Serahkan semuanya kepada Allah. Apakah taubat saya diterima, Pak Ustadz? Aku menurut prasangkah hambaku kepada aku, mudah-mudahan dengan husnuzun kita pada Allah, semua silap, salah, dosa kita diakunkan Allah SWT. Amin. Ya Rabbal. Alamin. Nah, sekarang masa depan. Ada ketakutan. Kalau terlalu takut melihat masa depan, takut pensiun, takut mati, takut sakit, maka itu berpengaruh kepada pikiran. Kalau sudah pikirannya macam-macam, gula darah naik, diabetes, meletus, asam urat turun, naik asam lambung, naik diabetes, naik kolesterol, naik jantung koroner, naik tekanan darah. Berbagai macam penyakit datang. Tapi saya yakin dan percaya melihat dari tatapan mata cerahnya wajah Bapak Ibu Hadir dan Hadirat, semuanya dalam keadaan sehat wal afian insyaAllah. Kenapa sehat badannya? Karena pikirannya sehat. Kenapa pikirannya sehat? Karena hatinya sehat. Alafil jasadimutmoh. Ketaruhilah di dalam jasad ini ada segumpal, ada sekepal. Kalau yang segumpal ini, sekepal ini baik, maka yang lain ikut jadi baik. Dari ujung rambut sampai ujung mata, ujung kaki, semuanya sehat. Tapi kalau dia sudah rusak, yang lain ikut menjadi rusak. Ngaji memperbaiki hati. Baca Quran memperbaiki hati. Zikir memperbaiki hati. Solawatan memperbaiki hati. Kumpul silaturahim memperbaiki hati. Ini yang hadir. Ini semua hatinya sudah sehat-sehat semua insyaAllah. Yawma la yamfa'umalun wala banun. Hati itu saat dia menghadap Allah SWT. La yamfa'umalun tidak ada gunanya harta. Wala banun tidak ada gunanya anak. Illa man atallaha biqalbin. Kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang salim. Itulah mengapa yang pertama menyampaikan tausiyah, Ustaz. Karena semua berawal dari hati. Nyambung semua, Masya Allah. Kalau hatinya sudah salim, ngomongnya salim, mata salim, pendengarannya salim, ide-idenya pun salim. Tidak hanya mengejar popularitas. Tidak hanya melihat terbang ke atas. Tidak hanya memikirkan diri keluarga anak-anak. Tapi bagaimana dakwah saudara-saudara di Merapi Merbabu. Bagaimana keadaan santri-santri. Bagaimana santri dari seluruh Indonesia didatangkan. Ada program beasiswa. Selesai mondok nanti kuliahnya di mana. Selesai kuliah nanti penempatannya di mana. Dibangunkan masjid yang cantik, yang indah. Ada yang putra, ada yang putri. Mudah-mudahan dengan hati yang salim, dengan pikiran yang salim. Amal-amal kita juga semua adalah amal yang soleh. Soleh, bukan somat. Amal-amal soleh inilah yang akan kita bawa menjadi bekal menghadap Allah SWT. Hidup ini cukup dipikirkan. Ada masalah, pikirkan sekali. Kalau ada jawabannya, temukan. Tidak ada jawabannya, tidak usah dicari. Karena memang tidak ada jawabannya. Apa yang harus kita pikirkan? Pikirkan saja yang ada solusinya. Buat acara tablik akbar, penggalangan dana, Datang uang, masjid selesai. Selesai satu masjid, selesai satu pondok. Apakah selesai masalah? Fa'idha faraghta, fangsok. Selesai satu pondok, buat pondok lagi. Selesai satu masjid, buat masjid lagi. Tapi jangan sombong, jangan aku. Wa'ila rabbika, farag, bukan kamu. Tapi Allah SWT. Tetap berharap kepada Allah SWT. Terus Ustaz Somad dengan Ustaz Salim, dengan Habib Muhammad bin Anies, dengan Ustaz Luqman, dengan Ustaz Faizhar, dengan Ustaz Hamad. Ini berapa lama berjalan ini? Sampai malaikal maut datang mencabut nyawa kami satu persatu. Kalau, kalau malaikal maut Israel itu nyabut nyawa berdasarkan aktif kelahiran, saya terus-terang kehilangan semangat. Karena saya yang paling tua di antara mereka. Tapi karena saya yakin bahwa malaikat itu gak ngeliat tang angka kelahiran, bisa jadi yang paling muda? Ninggal duluan. Banyak kejadian demikian. Maka jangan pernah merasa berputus asa. Kita hanya disuruh berbuat. Lalu kalau kita sudah berbuat, Wa kulik malu, beramallah. Fasayar Allah, yang melihat amalmu Allah. Tahun lalu dibawa oleh Ustaz Salim Afillah ke tempat mata air, menyaksikan pipa-pipa air. Di tempat saya yang namanya pipa air itu di dalam tanah. Di Merapi Merbabu, pipanya di atas. Itu air yang ngalir ke atas semua. Ternyata sekarang airnya sudah jadi. Dan kita semua minum sampai, sampai kemari. Dan sampai ke Yogyakarta. Acara-acara kita air AM3. Masya Allah, Tabarakallah. Datang seorang. Namanya saat ummi matas ibu saya meninggal, apa atas sardaku anha? Apakah kalau saya bersedekah pahalanya sampai? Kata Nabi, tak sardak bersedekahlah. Ayu sardakatu abdol, sedekah apa yang paling abdol? Kata Nabi, sukiya al-ma' memberi air minum. Kalau kita belum mampu buat sumur bor, dan sini memang gak perlu karena airnya alami, maka kita tinggal support berapa botol, berapa kotak, berapa drijen, berapa truk, berapa tanki. Maka itu hadiahnya. Tuh pahala al-marhumah mengalir sampai hari kiamat. Jadi tinggal yang kita pikirkan ke depan ini adalah, apa kira-kira yang akan kita tinggalkan kalau kita mati. Misal, kalau Ustadz Luqman pergi menghadap Allah, beliau meninggalkan 1 juta ton tiap bulan yang akan diteruskan oleh program beras, berbagi dengan pasukan paskas beliau seluruh Nusantara. Ada yang beliau tinggalkan. Allahu Akbar. Kenapa Ustadz takbir Allahu Akbar? Ada pasukan paskas langsung mengangkat tangan. Kalau Ustadz Faizar, beliau sudah meninggalkan buku Rukyah. Berapa banyak istri, anak, suami yang selama ini diganggu, jin, hantu, genderuo, sudilbolong, nyiblorong. Beliau sudah selamatkan. Ada yang beliau tinggalkan. Kalau Ustadz Salir, beliau sudah meninggalkan. Apa itu apel yang dipotong-potong itu? Lapis-lapis keberkahan. Pondoknya ada, santrinya ada, mesjidnya ada, bukunya ada, ceramahnya ada, youtubenya ada. Mengalir. Habib Muhammad bin Anies bin Syaf, jangan tanya lagi. Basket syariahnya ada, bolanya ada, anak-anak muda nawak malangnya ada. Terus kita mikir saja, kalau kita ninggal, yang kita tinggalkan ini apa? Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit. Coba kita pikirkan. Pikirkan kalau kita mati meninggalkan apa? Banyak sekarang orang mikir, apa yang akan saya lakukan setelah saya pensiun? Pusing, ngumet, sakit kepala, mikirkan apa nanti setelah pensiun? Yakin benar dia bahwa dia akan pensiun. Dia enggak tahu, malekal maut datang sehari menjelang pensiun. Banyak orang terlalu memikirkan keriput-kerut wajahnya, memikirkan kulit wajahnya. Dia enggak tahu, sebelum keriputnya datang, sebelum kerutnya datang, cacing tanah sudah datang duluan. Kita hanyalah setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Yang disombongkan itu apa? Yang membuat sakit kepala itu apa? Yang dibanggakan itu apa? Akhrajakum bimbutuni umatikum lata'lamu na syai'ah. Kamu keluar dari rahim ibumu, enggak tahu apa-apa. Jangankan ilmu, jangankan S1, S loro, S telu, S doger, S cendol, S bandung. Nama sendiri pun dikasih orang lain. Ada di antara bapak ibu ini yang lahir sudah tahu namanya sendiri? Namanya, apalagi pakaiannya, apalagi warisannya, kita enggak tahu apa-apa. Dan ketika kita lahir, tidak bawa apa-apa. Kita lupa. Kita diingatkan lagi dalam acara Akhika. Nanti datang ya anak saya Akhika. Sebenarnya kita diingatkan. Inilah panjangmu cuman sejengkal, tapak kakimu dua jari, enggak bawa apa-apa. Inilah kamu Abdul Somad 40 tahun yang lalu. Kamu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Lalu kemudian sekarang bisa bicara, bisa berjalan, bisa melihat, sampai pada akhirnya nanti kembali lemah. Dibaca tiap malam Jum'at, tahlilan, solawatan, zikir, pindah rumah, Akhika, walimah. Saat kamu sampai usia yang ditetapkan Allah, kamu akan kembali ke usia sedia kalah. Dulu pandangannya sejengkal, nanti di hari tua pun mulai rabun. Dulu tegaknya tidak bisa lama, bergoncang, bergoyang, sampai masanya di hari tua pun lutut mulai. mulai gemetar. Dulu kalau lama berjalan, anak-anak kecil minta gendong. Setelah tua kita pun, juga tidak bisa lama tegak dan lama berjalan. Sampai pada akhirnya kita menghadap Allah, mudah-mudahan kita semuanya. Husnul, yang kaya-kaya, yang sombong-sombong, yang hebat-hebat, mati. Orang kaya? Mati. Orang miskin? Mati. Pejabat? Mati. Anggota dewan? Jangan kuat, ada orang. Polisi? Ada apa polisi? Tentara? Ada orangnya. Ustadz? Mati. Kita semua akan mati, pikirkanlah apa yang akan kita tinggalkan. Yang mengiringi mayat ke liang lahat itu banyak. Cuman tiga. Yang pertama, mal, hartanya, mobilnya, sampai ke pelataran parkir. Selama di Merapi Merbabu, ada orang ninggal bawa mobil, bawa motor? Enggak ada. Yang kedua, ahlu keluarganya, istrinya, anaknya, mantunya, cucunya, cuman sampai di pintu liang lahat, ngelihat ke dalam survei. Setelah itu mereka akan pulang. Yerji Usnani yang dua pulang. Hartanya pulang, keluarganya pulang. Mohon maaf ya Ibu, jangan marah, jangan tersinggung. Saya boleh nanya, kalau Bapak ninggal, Ibu mau ikut? Jelas Pak. Terus yang selama ini katanya, kau lah bulan, kau lah bintang, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak lelap, tidur tak kenyang. Itu kira-kira apa? Wobbal. Kita semua akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dua rekaat malam tahajud, zikir subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu yang zikir, bukan wakiah, wakiah, wakiah. Itulah yang akan kita bawa, menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. hidup ini hanya sepotong kenangan, maka tinggalkanlah kenangan yang, yang baik, yang indah. Andai pulang dari Merapi Merbabu, Ustaz Sohwan pulang ke Riau, meninggal dunia, andai berakhir usianya, menurut catatan di Law Hilmafuz, saya ingin yang saya tinggalkan adalah kenangan yang baik-baik semuanya, insya Allah. Saya selama berjalan dengan Ustaz Salim, kenangannya baik. Jalan dengan Habib Muhammad bin Anis, kenangannya baik. Jalan dengan Ustaz Luqmanul Hakim, kenangannya baik. Karena kenangan yang baik, itulah maka kami bisa jalan terus bersama. Coba kalau ada sakit hati sekali, mungkin sudah tidak datang lagi. Kenapa? Karena sakit hati. Maka kita perlu menjaga hati. Hati. Kita mesti hati-hati. Supaya jangan sampai sakit. Masya Allah. So sweet. Sudara kini muliakan Allah SWT. Sampai pada akhirnya, kita kembali menghadap Allah. Lalu kemudian yang dikhawatirkan, yang ditakutkan pun hilang. Takut tidak makan, mayat tidak makan lagi. Takut tidak kerja, mayat memang tidak kerja. Takut tidak putih, memang mayat akan disantap cacing tanah. Apa yang dikhawatirkan? Kekhawatiran akan hilang. Digoda setan. Setan itu hanya menggoda ketika darah mengalir. Asyaitonu yajiri majroddam. Setan mengalir dalam aliran darah. Kalau jantungnya sudah berhenti berdeguk, jantung berhenti berdetak, darah berhenti mengalir, setan pun tidak lagi akan ada menggoda. Makanya kalau ada di antara bapak, ibu, jamaah yang mengatakan, Ustaz Sohamat, saya lelah baca al-uzbillah, saya lelah baca ayat kursi, kapan saya berhenti? Tenang. Nanti kalau sudah mati, berhenti. Kata setan, saya akan goda mereka, sesatkan mereka, sampai kapan? Madaman arwahuhum fi ajisadihir, selama ruh masih bersemayam di dalam jasad. Sebelum sholat, apa kata setan? Jangan sholat, jangan sholat, jangan sholat, nanti masih muda, umur masih panjang. Setelah sholat, apa kata setan? Itu kunci ada tinggal di atas TV. Itu kunci motor tinggal di dapur. Setelah selesai sholat, apa kata setan? Kamulah penghuni surga, yang lain masuk teraka. Kamu adalah orang yang paling baik, yang lain adalah jahat. Setan langkah pertamanya, menggoda kita untuk jahat. Kalau dia bergagal menggoda kita untuk jahat, dia akan goda kita mengatakan, engkau lah orang yang paling hebat. Mudah-mudahan, dua jalan ini tidak masuk ke dalam diri kita insya Allah. Kita tidak jahat, dan kita tidak merasa paling hebat. Kalau memang kaya, kalau memang hebat, kalau memang jutawan, kalau memang penguasa, selesaikanlah pondok-pondok, selesaikanlah masjid-masjid. Bukan dilihat dari sebesar apa rumahmu, bukan dilihat dari sebanyak mana motormu, bukan dilihat dari semewah apa kendaraanmu, tapi apa yang akan engkau tinggalkan. Mobil tinggal, motor tinggal, SDNK, BBKB, nama kita bertahan di sana hanya satu tahun. Setelah itu, mereka akan bawa ke Tartor Samsat, tukar nama. Kenapa? Karena bapak polisi tidak mau nangkap almar. Nama kita di BPN Badan Pertanahan Nasional, paling lama bertahan, sebelum surat tanah rumah dijual. Begitu dijual, ganti nama, balik nama, akte notaris, bawa ke BPN. Nama kita gak berlaku. Nama yang kekal abadi, hanyalah nama yang di dinding masjid, nama yang di pondok pesantren. Andai tidak tertulis nama kita di sana. inna alaikum la hafizin, kiraman katibin, ya'lamunama ta'alun. Malaikat mencatat, tidak pernah lupa, tidak pernah silap, tidak pernah hilap. Jadi mumpung masih hidup, selama hayat di kandung badan, masih bernafas, mata masih berkedip, tangan masih melangkah, tangan masih mengayun. InsyaAllah, kita tidak akan pernah berhenti beramal soleh. innal insana la fi, push, semuanya rugi. Orang kaya, rugi. Orang miskin, rugi dua kali. Orang ganteng, rugi. Yang kurang ganteng, lebih rugi. Rakyat jelata, rugi. Penguasa, lebih parah ruginya. Masa dengan kekuasaan, gak bisa nolong agama Allah? Masa dengan harta, gak bisa nolong agama Allah? Masa dengan tanda tangan, gak bisa nolong agama Allah? Sudah diberikan jabatan, diberikan kekuasaan, diberikan harta, tapi tidak dipakai untuk menolong agama Allah. Untuk apa lama-lama hidup di atas dunia? Buat semak merapi merbabu. Buat macet ke Jakarta. Maka, kira-kira apa manfaat kita hidup di atas dunia? Bermanfaat untuk orang-orang terdekat, untuk istri, untuk anak. Alhamdulillah, saya bermanfaat. Untuk siapa? Untuk istri teman saya. Na'azubillah, na'azubillah, na'azubillah. Mudah-mudahan hati kita terjaga dari segala perbuatan maksiat dan dosa, insyaAllah. Bangun pagi menyebut nama Allah. Alhamdulillah, iladzi ahyana ba'nama amatana wa ilahin nusur. Mau memajamkan mata pun menyebut nama Allah. Bismillah, Allahumma ahya wa amun. Saat lahir disebutkan nama Allah. Azadu'an la'ilaha illallah. Saat akan mati pun juga disebutkan nama Allah. Dengan talqin bunyi di telinga kanan. La'ilaha illallah. Bunga, diciptakan Allah waktunya tidak lama. Hanya sekedar kuntum, mekar, harum, menjadi jambangan di tengah pesta, diletakkan di samping mempelai wanita, disedarkan ruang tamu yang harum, semerba, habis itu dia pun layu dan mati. Memang misinya tidak lama. Karena memang manfaatnya juga tidak banyak. Tapi kita, diberikan Allah 63 tahun. Umur umatku ini, bayna sitin wa sabain, sitin 60, sabain 70. 61, 62, 69, 70. Mohon maaf kalau kebetulan yang sudah ada lebih 70. Mudah-mudahan sehat oleh aku. Khawatir perlu. Cemas jangan. Kita ingin supaya semua umur kita ini berakhir dengan Allahum maktim lana bihusnil khatimah. Walat taktim alayna bisu'il khatimah. Idhamat al-insan dalam suhaib muslim. Kalau manusia mati, in kota'ah putus semuanya. Yang tinggi di atas jangan bangga. Yang rendah di bawah jangan merasa hina. Yang tinggi di atas sana jangan merasa terbang. Melayang. Melayang. Yang rendah di bawah jangan merasa bukan apa-apa. Karena yang paling mulia nanti adalah yang husnil khatimah. Tempat kita nanti dilihat sesungguhnya di akhirat. Ketika itulah kita masuk dalam surga jannatul firdaus. Bersama sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa kurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Bagaimana supaya kita istiqomah? Ngaji, ngaji, ngaji. Bagaimana supaya kita istiqomah? Menggabungkan diri dengan komunitas jamaah. Jangan sendirian. Bagaimana supaya kita istiqomah? Selalu jenguk orang sakit. Supaya kita ingat kita sehat. Syukur ini man sehat. Bagaimana supaya kita istiqomah? Selalu lihat orang meninggal. Ta'ziah. Ikut memandikan. Ikut menguburkan. Supaya kita ingat. Nah sehatnya bukan dengan kata-kata. Bukan dengan suara. Kepenisat langsung ke mata. Melihat jenazah. Melihat orang meninggal dunia. Bagaimana supaya kita istiqomah? Minta doakan kiai. Minta doa para aba'im. Minta doa para alim ulama. Dengan keyakinan. Maka insya Allah semua akan diberikan kebaikan. Doakan kita tidak pernah berpisah. Saya sejak hari Jumat, Sabtu, Akhat. Besok nanti malam di Masjid Jogokaryan. Dan besok akan pulang ke Riau. Tapi sesungguhnya kita tidak pernah berpisah. Karena kita selalu ingat dan bersama dalam doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah SWT. Saya diberi waktu sampai pukul 10.30. Sudah sampai masanya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kehilapan. Kalau Tuhan pakai katun, pakai katun diberi teman. Saya tidak pakai pantun. Karena sudah diambil oleh Ustaz Luqman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.